Sampai di Boykot Senegara, kakak Saiful Jemberbongkal soal kehebohan adiknya Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Mohamad Solekawi, kakak pedangdut Saiful Jamil pasang badan untuk lindungi adiknya Sudah bukan harasnya lagi, sosok Saiful Jamil kini tengah jadi sorotan gegara kehebohan publik soal boykot dirinya Melansi dari tribu wow, kontroversi yang menyeret nama Saiful Jamil bermula dari penyebutan atas kebebasannya dari penjara Hal itu dipandang tak baik bagi beberapa pihak kelantaran kasus pelecehan seksual yang menjerat sang pedangdut Bahkan tak sedikit pihak yang geram lantaran Saiful Jamil langsung dianggap diberi panggung di beberapa stasiun televisi Tak sampai disitu saja, glorifikasi terhadap kebebasan Saiful Jamil itu pun menuai petisi boykot bagi sang artis Melihat apa yang menimpa sang adik, kakak Saiful Jamil pun tak tinggal diam Saiful tidak tahu dia akan disambut seperti apa, ujar Soleh Kan ada kalimat habis ini, dia mau ziarah, mau ke laut, tapi gak tahu laut mana Dan lihat tuh betapa noraknya dia pakai handphone sambungnya Soleh mengatakan, momen penyambutan Saiful Jamil saat baru keluar dari lapas sedikit banyak tak lain karena permintaan awak media Terutama saat posa Saiful Jamil yang berkalung bunga, berdiri di mobil dan melambaikan tangan Soleh juga tidak terima dengan palabelan pedofilia terhadap Saiful Jamil Kami sangat dirugikan, ini sudah menimbulkan ujaran kebencian, provokasi Yang dimana awalnya masalah persepsi Saiful Jamil disambut, ujar Soleh Tak sampai disitu, sang kakak juga membeberkan sosok pemberi kalung rangkaian bunga kepada Saiful Jamil Yang membuatnya tampil bagi juara olimpiade Ternyata kalung tersebut adalah pemberian dari ibu angkat Saiful Jamil yang katanya tinggal di daerah Cepayung, Jakarta Timur Yang nyambut siapa, kita biasa-biasa saja sama Saiful Jamil Cuman itu kalung dari ibu angkatnya, ujar Soleh menegaskan Di sisi lain, petisi boikot Saiful Jamil dari televisi nasional dan Youtube terus bertambah Berdasarkan pantauan petisi di situs change.org tersebut bahkan sudah ditandatangani nyaris 500 ribu orang Penolakan terhadap mantan suami Depersik tersebut tepatnya disetujui 477.627 perselasa, 7 September 2021 siang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih